Kekuatan Partai Demokrat berada di tangan saudara-saudara sekalian. Baik, selaku pemimpin partai pada tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai dengan lurahan, tetapi dengan saran, harus bersama-sama dengan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai KLB Partai Demokrat. Kemarin, pada hari Jumat 5 Maret 2021, merupakan tonggak sejarah di Partai Demokrat ada KLB, Kongres Luar Biasa. Yang inti dari KLB itu adalah untuk melengsarkan Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi kewimpinan di Partai Demokrat dengan membentuk ketomom yang baru. Dan sudah kita lihat bersama, teman-teman, bahwa Pak Muldoko ini diangkat menjadi ketomom Partai Demokrat. Ini sebenarnya sesuatu yang tidak lasi menurut saya, karena umumnya ketomom Partai itu dipilih dari anggota partai, bukan orang lain. Tetapi nyatanya, teman-teman, ketomom Partai kali ini berasal bukan dari partai tersebut. Kalau kita lihat Pak Muldoko, teman-teman, Pak Muldoko ini bukan kader dari Partai Demokrat. Tetapi, dia bisa menjadi ketomom Partai Demokrat. Ini sesuatu yang aneh dan janggal, menurut saya, teman-teman. Karena umumnya ketomom Partai itu berasal dari kader partai yang mengikuti jenjang pendidikan atau jenjang karir di partai tersebut. Dan inilah yang membuat terkejut dari Pak SBY, selaku Ketua Majelis Tinggi di Partai Demokrat. Karena menurut Pak SBY, untuk menggelar seperti KLB itu harus ada persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dalam hal ini Pak SBY. Jadi Pak SBY ini menentukan bisa tidak dilakukan KLB ini adalah tanggung jawab dari Majelis Tinggi. Tetapi ini tidak ada izin, tidak ada persetujuan, tetapi diadakan KLB. Dan Pak SBY merasa kecewa, teman-teman, dengan Pak Muldoko ini menjadi atau dijadikan ketomom Partai Demokrat. Dia tidak nyangka sama sekali. Karena pada waktu Pak SBY menjadi Presiden, ini Pak SBY memberikan kepercayaan kepada Pak Muldoko untuk menjadi kasat, kemudian dipercaya lagi menjadi Panglima TNI. Itu pada masa Pak SBY. Jadi Pak SBY merasa bersalah dengan memberikan amanah kepada Pak Muldoko yang pada akhirnya Pak Muldoko ini mengkudeta di Partai Demokrat. Ini kekecewaan berat dari Pak SBY. Yang menurut Pak SBY ini adalah KLB abal-abal. Jadi KLB yang tidak legitimate, KLB yang tidak sah atau ilegal. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan bacakan kekecewaan Pak SBY kepada Pak Muldoko terkait dirinya diangkat menjadi ketomom Partai Demokrat yang menurut versi dari HAY maupun versi dari Pak SBY adalah KLB abal-abal, ketomomnya juga ketomom abal-abal. Kita lihat, teman-teman, beritanya. Ini kita ambil dari Kumparan News. SBY mengatakan, saya 10 tahun pimpin RI tak pernah merusak partai lain. Ini pernyataan yang cukup tegas yang disampaikan Pak SBY. Selama beliau menjadi presiden tidak pernah mengusik partai lain, apalagi memecah belah partai lain. Keputusan Kongres Luar Biasa, KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara yang mengesahkan Muldoko sebagai ketua umum di nilai SBY menjadi hari berkabung bagi partai yang dibesarkannya. Menurut SBY, KLB Demokrat di Sumut mencatatkan sejarah baru. Muldoko sebagai pejabat pemerintah di lingkungan kepresidenan telah ikut dalam upaya kudeta Agus Harimurti Yudhoyono AHI sebagai ketum yang sah. Jadi ketum yang sah itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Sesuai dengan keputusan dari Kongres kemarin memutuskan bahwa AHI menjadi ketua umum partai. Kemudian teman-teman, KLB tersebut telah menobatkan KSP Muldoko sebagai pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan. Bukan kader partai demokrat alias pihak eksternal partai menjadi ketua umum partai demokrat. Mendongkel dan merebutkannya dari ketua umum demokrat yang sah. yang setahun lalu telah diresmikan oleh negara dan pemerintah tutur SBY dalam pernyataan PES di akun Youtube Jumat 5 Maret 2021. Karena memang teman-teman, keputusan Kongres kemarin itu mengesahkan AHI, Agus Harimurti Yudhoyono menjadi ketua umum partai. Dan itu sudah ada pengesahan dari pemerintah, dari Menkumham. Jadi Menkumham itu mengakui bahwa AHI adalah ketua umum partai. Dan itu ada datanya, ada dokumennya. Nah sekarang ini didongkel oleh Muldoko. Eksternal yang menjadi ketua umum partai. Ini kekecewaan yang luar biasa Pak SBY kepada Muldoko. Yang dulu pernah diangkat menjadi kasat dan diangkat menjadi panglima TNI. SBY merasa malu karena saat menjabat sebagai presiden RI selama dua periode, pernah menunjuk Muldoko sebagai orang kepercayaannya, yakni diangkat jadi panglima TNI. Selain itu selama sepuluh tahun jadi presiden pun, ia tak pernah terpikirkan untuk mengganggu partai lain di luar demokra. Dan memang teman-teman pada waktu pemerintahan Pak SBY, ini kita tidak pernah dengar ada perpecahan partai politik yang disebabkan oleh pemerintah atau oleh pihak Pak SBY. Kondisi politik pada era Pak SBY ini kondusif, stabil. Jadi Pak SBY itu menumbuhkan demokrasi di eranya dengan demokrasi terbuka. Jadi semua bisa menjalankan aktivitasnya, berpolitik, berdemokrasi, berpartai, ini secara alami. Dan inilah yang membuat Pak SBY kecewa, karena Pak SBY selama sepuluh tahun ini tidak pernah terpikirkan untuk mempencah belah partai politik. Dan yang terjadi sekarang partai demokrat ini menjadi dua, karena ada KLB yang semestinya ini bisa dihentikan oleh pemerintah. Tetapi kalau pihak pemerintah ini diam, terus membiarkan, itu apa artinya? Teman-teman mungkin bisa menafsirkan apa artinya itu. Sebagai seorang yang mengagas berdirinya demokrat, termasuk yang membina dan membesarkan partai ini, dan bahkan pernah memimpinnya, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa partai demokrat akan dibeginikan, ujar dia. Saya benar-benar tidak menyangka, karena sewaktu selama sepuluh tahun saya memimpin Indonesia dulu, baik pribadi maupun partai demokrat yang saya bina, tidak pernah mengganggu dan merusak partai lain, seperti yang kami alami saat ini, imbuh dia. Ia kemudian meminta seluruh kader partai demokrat untuk tetap bersabar, dengan upaya pendongkelan kekuasaan yang dilakukan kader maupun ex-kader yang berkhianat. Sebagai orang tua di partai ini, saya tetap meminta saudara bersabar, namun gigih berikhtiar untuk mendapatkan keadilan yang sejati. Saya tetap percaya bahwa Presiden Jokowi, saya tetap percaya bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas dan kearifan dalam menyikapi gerakan pendongelan dan perebutan keimpinan partai demokrat yang sah ini, bungkasnya. Nah, itu teman-teman yang disampaikan Pak SBY yang beliau merasa kecewa, prehatin, sekaligus berkabung dengan adanya digelarnya KLB. Satu bulan yang lalu pernah mengatakan Pak Muldoko bahwa pertemuan dengan kader partai demokrat hanya ngopi-ngopi saja. Jadi, berdiskusi biasa saja. Tetapi, kali ini di KLB Partai Demokrat, Pak Muldoko ini dipercaya oleh peserta KLB untuk menjadi ketomong partai demokrat yang baru. Dan bagaimana dengan posisi Pak Ahaye, Agus Jari Murti Yudhoyono otomatis kalau ada ketomong yang baru, domisioner posisinya. Tetapi, saya pikir tidak akan semudah itu Ahaye akan menyerahkan kekuasaan kepada Muldoko kalau KLB itu dianggap abal-abal, KLB itu dianggap ilegal, KLB itu dianggap tidak legitimate. Jadi, itu yang akan diperjuangkan oleh Ahaye mempertahankan partai demokrat dari orang-orang yang berkhianat yang menghancurkan partai demokrat. Nah, teman-teman, kalau kita melihat satu bulan yang lalu ketika Ahaye menyampaikan pidato politiknya yang mengatakan bahwa akan terjadi kudeta partai demokrat. Dan itu ternyata memang, kalau kita lihat sekarang, bukan ilusi, bukan halusinasi, tetapi itu real. Karena kemarin diadakan KLB. Jadi, apa yang disampaikan Ahaye, ternyata kejadian. Yaitu, pendongkelan kekuasaan dari Ahaye. Dan banyak orang yang berpikir, tidak mungkin akan ada KLB, akan ada kudeta. Karena Ahaye sudah menyampaikan ke publik bahwa ada upaya orang eksternal maupun internal mau mengkudeta. Nah, kalau itu sudah disampaikan ke publik, otomatis orang yang mau mengkudeta ini tidak jadi. Itu logika dulu. Dan pemerintah saya pikir tidak akan tinggal diam kalau ada KLB yang seperti itu. KLB abal-abal, KLB yang tidak legal, KLB yang tidak didukung oleh semua aturan-aturan yang ada di Partai Demokrat. Karena salah satu poin, menurut Pak SBY, untuk mengelak KLB harus mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus dihadiri oleh 2 per 3 DPD. Kemudian ada syarat lain, dihadiri oleh DPC dan sebagainya. Itu syarat-syarat yang akan dilakukan KLB itu tidak memenuhi. Makanya Pak SBY mengatakan ini Kongres abal-abal. Kemudian ada kader Partai Demokrat yang mengatakan ketumnya hasil Kongres itu juga abal-abal. Sehingga Kongres abal-abal dan ketumnya juga abal-abal. Itu kemarin yang disampaikan oleh Pia Partai Demokrat, pendukung dari Agus Harimurti Yudhoyono. Dan, sekali lagi teman-teman, dengan kejadian ini menjadi refleksi. Harusnya pemerintah itu menjaga kondisi iklim partai politik yang sehat. Jadi kalau hal-hal seperti KLB yang tidak legitimit, yang tidak memenuhi aturan-aturan di gelar KLB, tentu pemerintah harusnya menolak. Dan harusnya membubarkan acara kemarin, tetapi pemerintah membiarkan. Padahal menurut keterangan, KLB itu tidak ada izinnya. Tetapi KLB pun ini tetap jalan dan di gelar. Ini kondisi sekarang yang dialami oleh Partai Demokrat. Nah, mudah-mudahan ke depannya ini menjadi pembelajaran. Dan tidak ada hal seperti ini. Dan ini sangat mengecewakan publik. Dan terutama Pak SB merasa kecewa dengan Pak Muldoko. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu hingga saat ini Kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat masih menolak diadakannya Kongres Luar Biasa di Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!